Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk itu, saya melihat di lingkungan saya apa yang memang perlu saya tanam dan saya perhatikan kebutuhan untuk agar di kampung ini ada semacam hijau, nyaman, dan segar. Nah, untuk itulah saya melihat satu jalan desa yang ke arah selatan ini dan ke arah barat ini kok tidak ada tanaman. Dan sehingga saya mulai awal musim hujan saya tanami dengan tanaman jambu kelutuh dan sirsat. Ada juga yang tanam besar yang ada di tanggulut saya tanami dengan sukun dan kelengkeng dan juga tanaman-tanaman untuk sayur itu tanaman keleweh dan petik. Ternyata setelah kami pelihara, ya secara swadaya dan dengan tenaga yang sedikit dari bantuan masyarakat, bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan berproduksi dengan baik. Nah, saya sudah merasa senang karena setiap anak sekolah yang lewat di jalan itu bisa menikmati hijunya dan rindangnya tanaman untuk masuk sekolah dan pulang sekolah. Nah, pada saat sudah siang hari dia pulang bisa mampir memetik buah jambu itu dan dinikmati langsung dengan senang sekali dia memanjat pohon itu dan itu tidak entintinya dari lain kampung pun datang karena-karena mereka ngabari teman-temannya sekolah. Hal ini saya bermaksud untuk mengajak warga agar mereka juga suka menanam dan saya kasih mereka tanaman-tanaman yang lainnya apa yang disukai kalau dia suka tanaman jati ya kasih jati. Dan itulah yang bisa saya lakukan untuk ya mengizukan kampung ini. Di samping itu saya pernah juga memberikan satu contoh menanam tanaman jati unggul di setiap sawah pematang yang melintang. Jadi satu sawah bisa muat sekitar 30 batang tanaman jati unggul. Yaitu kandang setan agar mereka punya tabungan tidak hanya hasil dari sawah saja tapi dari pematangnya bisa menghasilkan satu produksi kayu yaitu padatannya bisa untuk tabungan mereka. Itu sampai sekarang masih ada contohnya. Dan mereka juga semangat menanam beberapa warga membeli sendiri jati unggul dan ditanam di tanah pekarangan maupun di jalan-jalan yang mereka sudah izin pada yang wajib. Selanjutnya ada program pemerintah yang kaitannya untuk bahan bakal alternatif kami tetap juga dan memberikan contoh kepada warga saya menanam tanaman jarap pagar. Baik di tepi tangguh sungai maupun di jalan-jalan yang disitu selah kami tanami dengan tanaman jarap pagar. Kalau dihitung dengan itu jumlah tanaman kita bisa menghitung itu kurang lebih sampai 3 hektare. Namun sayangnya itu sampai sekarang itu belum bisa kita mencapai produksi karena memang jauh untuk produksi itu harus kita kirimkan ke Purwadadi yang ada pabriknya. Terima kasih telah menonton!